Hai selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini anda berada khususnya keluarga Wijaya trading yang pagi ini sedang monitor cat maupun yang belum monitor mudah-mudahan mengawali pagi ini bisa memberikan satu gambaran potensi dan probabilitas pergerakan hari ini khusus di pasangan XOUSD dengan cara yang sama dengan teknik yang sama nanti jika ingin menggunakan peer lain silahkan diuji dan cobakan kemudian perhatikan pergerakan demi pergerakan yang kita sampaikan hanyalah satu gambaran umum minimal ada yang bisa kita Hai gambarkan sehingga nanti mencari titik entrynya jauh lebih mudah dan tentu lebih hati-hati dalam manajemen resikonya baik pada pagi hari ini jam hari hari ini hari Selasa Senin ya Sorry hari ini Selasa 27 Juli 2021 bertepatan dengan jam 6.18 waktu Indonesia Barat jam 6.18 pagi waktu Indonesia Barat masih ada banyak peluang untuk kita nanti mencari titik entry dan dengan probabilitas yang lebih baik karena masih bergerak cukup awal di sesi Asia saya coba untuk memberikan gambaran secara umum kemudian nanti bagaimana mencari titik entrynya bagaimana nanti kita membaca peluangnya di sana nanti silahkan sesuaikan dengan waktu yang teman-teman semuanya sudah kita alokasikan kemudian jam berapa silahkan nanti disesuaikan sendiri kemudian entrynya di mana yang terpenting kita berikan gambarannya selalu yang pertama jangan lupa untuk membaca pergerakan secara time frame besar dulu kita masuk di time frame daily dulu untuk membaca arah yang lebih yang lebih lebih besar kemudian nanti kita melihat di time frame H1 untuk nanti membaca peluangnya di sana baik di time frame yang besar kita tidak terlalu mulut-mulut yang jauh kita lihat yang lebih dekat dari runningnya biar lebih mudah kita nanti mengenali seperti yang kemarin kita sampaikan pergerakan atau ring yang sudah berjalan yang kemarin kita sampaikan kemungkinan besar yang kemarin maksimal di di sekitaran ini ya mungkin yang paling besar di sini sehingga ini kita bisa jadikan sebagai patokan maksimal kira-kira ternyata kemarin tidak sampai ke arah ini artinya tidak sampai sepanjang ini maka hari ini kita harus bisa lihat dulu kira-kira pergerakannya ringnya sejauh mana nah kita lihat dulu di di kalender ekonomi adakah di sana news yang berdampak besar sehingga nanti untuk kehati-hatian kita bisa lebih bisa lebih waspada di sana tanggal 27 Juli 2021 nanti malam ada news berdampak besar ada high impact terhadap US dollar kemudian ini adalah untuk analisa awalnya 127 123,9 ada potensi untuk ada kecenderungan untuk berkurang atau menurun usd menurun usd melemah maka logikanya kalau berpasangan dengan x-out akan naik akan cenderung naik namun demikian ini tidak hanyalah perkiraan awal kita nanti tetap fokus pada teknikal minimal ada kalender ekonomi yang harus kita tahu untuk nanti di 30 menit sebelum news kalau bisa dibuat clear tidak punya transaksi sehingga nanti tidak membahayakan kondisi transaksi kita kembali ke chat lagi kembali ke teknikal ya kita coba untuk membaca kemana kira-kira arah pergerakan hari ini tadi di analisa awal sesuai dengan kalender ekonomi usd melemah maka x-out atau emas akan naik kemudian kalau kita melihat dari teknikal kita melihat dari pergerakan dari pergerakan yang terdekat dari running ya perhatikan yang terdekat dari running di candle terakhir candle yang sebelumnya terbentuk ini berjajar candle warna merah ada kecenderungan untuk turun ya dari sebelumnya yang lebih dominan naik kemudian turun nah dari trend naik dan turun ini kita bisa lihat di sana ada area retracement area di mana di sini area uji untuk nanti kuat atau tidaknya turun maka yang kemarin masih berada di area retracement ya ketika berada di area retracement maka potensi pergerakan masih berlaku dua-duanya karena berada di area persis di retracement ini masih berpotensi untuk memantu satu lagi tidak ada breakout yang cukup kuat di sana artinya seller memang dominan tetapi masih tertahan di area koreksi kemudian perhatikan candle demi candle jadi kita membaca pergerakan candle sebelumnya kalau kita lihat yang kemarin yang terakhir yang hari kemarin ya sebelumnya dia bergerak bergerak turun kemudian ada candle sebelumnya candle ekor di atas ini mengindikasikan awalnya buyer bergerak naik cukup kuat Hai perhatikan dia sampai naik di area di sini ya kalau kita lihat di harga sekitar 18-11 ya sekitar di angka 18-11 artinya apa artinya buyer kemarin sempat menekan laju pergerakan seller yang sebelumnya memang menekan terus ya dari kecenderungannya yang beberapa hari yang kemarin ini coba menekan terus seller mencoba untuk melawan dari bayar yang kuat sebelumnya kemudian kemarin juga mencoba lagi menekan ke atas ya bayar masih mencoba untuk naik lagi mencoba untuk menekan seller kemudian ternyata ditolak oleh seller ditolak oleh seller kemudian melewati harga pembukaan dan ternyata ditutup di bawah harga pembukaan sehingga dominan warna merah dominan seller disana kita gabungkan kita kombinasikan rasionya antara sumbu dengan ekor antara sumbu dengan ekor ini masih panjang ekor posisinya di atas arah kecenderungannya turun di akhir dengan warna merah maka potensi probabilitas yang terbesar adalah turun namun demikian karena ini berada di area retracement tetap kita harus hati-hati karena ini berada di area retracement apakah ada peluang naik? ada, pasti ada ya saya sampaikan karena di awal ini buyer sudah menekan dulu sampai di harga tadi 18-11 ini ini bukan kekuatan yang kecil kalau mengangkat segini artinya pasti ada nanti pasti ada perolakan dari buyer meskipun pada akhirnya dia ditolak ke bawah ya seiring dengan laju jajaran candle atau struktur yang terbentuk di candle candle sebelumnya yang terdekat dari runningnya ya sekali lagi meskipun kecenderungannya ke bawah tetapi berada di area retracement ya secara logika disini ada banyak penolakan ada level psikologi disana sehingga meskipun turun nanti masih harus diuji di area disini nah kemudian mindset kita simpan kemungkinan besar masih akan turun dengan perlawanan buyer yang cukup kuat kemudian kita masuk ke time frame yang lebih kecil time frame H1 kita lihat ya saya coba untuk bersihkan dulu biar nanti lebih gampang oke kembali ke time frame H1 perhatikan yang kemarin kalau kita lihat kalau kita baca ada naik ya kemarin sudah kita analisakan kira-kira sekitar ini ternyata betul berada di sekitaran ini nah di sekitaran level psikologi terus kembali kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan ketika kondisi market yang berimbang sama-sama kuat naik turunnya sama atau hampir sama maka kemungkinan itu akan terjadi lagi sehingga kemarin ketika naik tolak lagi oleh seller nah sekarang pun kondisinya hampir sama naik dan turunnya hampir sama sehingga jangan heran kalau nanti ada penolakan buyer meskipun di awalnya merah-merah sudah kita coba untuk buktikan ke depan awalnya merah-merah nanti akan ditolak oleh buyer ya okelah ini sekarang warnanya merah artinya kejenderungannya masih turun kita fokus ke area level psikologi yang di bawah level psikologi yang di bawah dulu yang terdekat dari running kita ambil disini untuk level psikologinya atau kita bisa jadikan sebagai support terdekatnya oke ini adalah level psikologi di support terdekatnya kalau kita lihat disitu ada 17.97 ya ada 17.97 di harga 17.97 koma sekian ya nah ini adalah area level psikologi level untuk menguji apakah nanti seller bakal jauh lebih kuat atau justru di area disini nanyakan reversal nah kapan kita entrynya kapan kita entry tentu ini melihat ketika ini breakout ketika ini merahnya kuat panjang pertama ketika breakout dan tebal disana jangan nanggung karena ini di sebelah bawahnya ada lagi level-level psikologi sehingga jangan nanggung disana ambil yang betul-betul sudah tebal dan kuat disana ya syukur-syukur kalau nanti dia jauh lebih panjang dari sini contoh misalkan begini biar nanti lebih meyakinkan dalam kita entry nah begini boleh bagaimana ketika begini jangan karena ini berdekatan dengan level psikologi yang berikutnya karena ini sangat berbahaya dan rawan berpotensi untuk reversal lagi ya demi kehati-hatian demi kita menjaga dari floating yang panjang maka tentu hati-hati nanti dalam mengambil titik entrynya kemudian bagaimana kalau kita mau entry by ya mudah saja ini ada area level psikologi ketika dia turun tidak mampu kemudian muncul lagi warna hijau warna hijau atau turun panjang ada ekor disana kemudian berikutnya muncul candle warna hijau tebal nah kita masuk by disana artinya kita bisa taruh diatasnya level psikologi disini ketika ini turun kemudian ada warna hijau warna hijau atau sudah memantul dari level psikologi kita bisa ambil posisi by disana misalnya ini yang terdekat level yang terdekat atau bisa taruh yang di bawahnya yang di bawahnya ketika sudah mulai memantul disana dan ya tentu bukan hanya memantul di satu candle tapi sudah dikonfirmasi oleh candle berikutnya setidaknya sudah ada penolakan sudah ada candle yang berubah warna kita bisa taruh by di pantulannya ya atau tunggu lebih kuat lagi nanti bagaimana kita selalu menggunakan trigger yang kita biasa gunakan ya untuk saat ini memang arah kecenderungan ke bawah sehingga fokus kita adalah seller sampai di area level psikologi berikutnya nanti di bawah juga ada level psikologi disana untuk kehati-hatian apakah nanti kuat atau tidak batasi disitu ya kenapa kita mesti lama mesti menunggu untuk entry kita karena kita mau bekerja mau transaksi mau bisnis di dalam bisnis perlu dipertimbangkan resiko-resikonya kalau kita buru-buru awal kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang kita analisakan tentu kita akan lama terumbang-ambing dalam floating minusnya maka kita mencari probabilitas yang terbesarnya yang mendekati yang mendekati angka valid gitu katanya ya jangan berharap yang pasti-pasti walaupun salah nanti tetap ada perhitungan ada manajemen resiko yang sudah kita sampaikan berulang kali ya sesuaikan dengan karakter daya trading kita kemudian juga dengan kemampuan modal kita kemudian nanti ketika misalkan naik kira-kira sampai dimana ya ya begitu nanti sudah mulai merangkak naik struktur sudah terbentuk ke atas maka fokus kita ke atas fokus kita adalah level psikologi yang terdekat dulu dimana level psikologi yang terdekat ya jangan muluk-muluk dulu kita ambil yang terdekat dulu yang banyak ditolak disana ya kita level ambil level yang terdekat dulu ini yang terdekat dulu kemudian kalau dia sudah mulai kuat ke atas baru kita merangkak ke atas ingat untuk memetakan mencari peluang yang lebih dini maka carilah level level psikologi yang terdekat dari runningnya sehingga kita nanti tidak kehilangan momen kita dapat peluang yang lebih banyak kemudian nanti kalau misalkan naik lagi ya kita lihat level psikologi berikutnya nah disana di uji apakah nanti mampu atau tidak di area disitu yang terakhir kemarin disini ya kalau dia breakout dan masih berada di tengahnya kita bisa entry kita bisa masuk disana asalkan masih ada space ada jarak untuk kita mengambil profitnya ya seperti contohnya kita ini misalkan breakout disana kita bisa ambil posisi buy disitu ya meskipun kita ambil posisi buy jangan lupa selalu diamankan dengan stop lossnya ketika buy dia turun ya ambil sekitar kira-kira 400-500 nah ternyata disini di area disini untuk kita pengambilan atau kita membatasi kerugian kita kita batasi untuk keamanan untuk mengelindungi modal besar kita contoh ini adalah untuk menaruh stop lossnya hanya contoh saja nanti bisa dinaik turunkan sesuai dengan karakter kita ya tidak harus angka 400-500 bagi teman-teman yang suka dengan prosentase silahkan dilakukan yang terpenting tahu kapan entry-nya kapan exit-nya ya ketika berada di area level psikologi diingat di area level psikologi usahakan ditunggu dulu tunda dulu kita entry-nya biarkan dia breakout atau reversal nah sekarang kan merah-merah berarti kita bisa sell dong oke kalau kita betul-betul mau entry lebih awal ya boleh saja tapi ketika ini masih belum punya kekuatan yang yang lebih besar maka pasti nanti akan terseret dalam floating yang lama kenapa? karena pergerakannya cukup lambat lambat ini ketika kita entry pertama pasti minus dulu nah ketika minus ini kalau marketnya tidak bergerak lama kita keluar dari dari marketnya selalu minus setiap karena naik sedikit kemudian naik turun lagi naik sedikit turun lagi maka tentu biar kita tidak terlalu lama dalam floating ya carilah momen yang betul-betul cocok dengan karakter kita kalau teman-teman cocok dengan yang pelan begini ya tidak masalah ya batasi yang terpenting ketika entry pertama batasi dengan stop loss karena kalau belum terbiasa dengan cut loss manual tentu nanti akan kebingungan akan membuat kita jadi galau oke tidak apa-apa kita taruh stop loss tidak masalah yang terpenting nanti ketika pas running momennya berbalik arah ya kita segera lakukan recovery langsung dianalisa ulang dievaluasi apakah ini betul-betul hanya sementara ataukah akan lanjut kuat turunnya misalkan begitu ya yang terpenting disana ada level psikologi yang harus kita harus perhatikan level psikologi yang harus kita perhatikan untuk menguji apakah nanti kuat atau tidak turunnya ya disitu ada support ada support lagi kemudian untuk ringnya sama hampir mendekati yang kemarin kalau kita lihat ring yang kemarin kita bisa ukur disini ya sekitar 2 ribuan di beberapa hari terakhir berada di angka 2 ribuan jadi jangan mimpi kalau sampai 10 ribu sampai 8 ribu ya kemungkinan tetap ada tapi kecil sekali kita mau lihat dan membaca probabilitas yang mendekati jangan yang terlalu jauh ya sehingga apa logikanya masuk disana ya kira-kira kalau di ujung ke ujung ini paling sekitar hampir 2 ribu ya sinilah maksimum kalau naik nanti paling disini nah karena ada news ya mungkin ada naik turun sedikit ada news berdampak besar ya kemungkinan besar masih naik turun sedikit lah yang terpenting tidak terlalu jauh kisaranya ya paling sekitar 2 ribuan ya kalau kita lihat yang terjauh ya kemarin 2 ribu sekitar 2 ribu dua ratusan ya sekitar 2 ribu 400 ya kira-kira sejauh itulah untuk apa untuk memperkirakan kekuatan kita nantinya ya ketika dia naik turun posisinya di ujung atas atau di ujung bawah minimal ada peluang yang kita bisa ambil disana nanti oke kira-kira seperti ini mungkin teman-teman nanti bisa bertanya di langsung nanti kalau misalkan ada kesulitan atau di grup silahkan nanti sampaikan eh kalau ada tidak jelas nanti malam ada kelas bisa nanti kita bahas juga di kelas nanti malam terima kasih selamat pagi dan salam profit dua arah selamat menikmati selamat menikmati